Saya kira kalau saya ditanya, kalau bahwa akan ada kecurangan, pasti ada orang curang. Di mana-mana ada orang curang. Kecurangan yang terjadi 2024 menurut saya ya, pasti jauh lebih kecil daripada 2019. Oh, ada pertanyaan gini. Waktu 2019, itu pasti kecurangannya akan lebih besar dibandingkan 2024. Orang Jokowi-nya jadi peserta. Beda. Tahun 2024 yang jelas, Jokowi tidak akan curang ke Prabowo. Tahun 2024 yang jelas, Jokowi tidak akan curang ke Prabowo. Batas kecurangan itu kan diatasi oleh sistem, sehingga kita tidak cemas seperti di rezim otoriter misalnya. Waktu Pak Jokowi jadi pemain kan dia juga sebagai presiden. Dia kan main juga waktu itu. Periode kedua kan dia presiden, dia pemain. Sebenarnya bisa lebih tidak netral karena calon presiden berikutnya kan dia. Ini kan calon presidennya Pak Prabowo. Masih ya bicara tentang mengharapkan netralitas pemilu. Coba diantara kita di sini, yang kalau anaknya maju kompetisi terus kemudian dibiarin kalah, ada. Saya sih deg-degan mas terus terang. Ya itu tadi saya berasumsi kalau ada anak kita ikut berkompetisi, itu kelihatannya kita biarin kalah atau kita usahakan menang untuk anak. Kan gak mungkin kita biarin kalah kan? Walaupun setengah mati bilang netral, harus jangan miring kanan, jangan miring kiri. Ayolah, kalau memang akan ada yang netral. Tapi mungkin Mas Aiman akan lebih lengkap menjelaskannya. Jadi sulit untuk katakan netralitas atau tidak, kita langsung saja. Pemilu tidak curang dan demokrasi tetap ada di Ibu Pertiwi. Kita tidak mau kembali ke sebelum 98. Dan apa yang kita lihat pada hari ini sudah mengarah ke sana. Contoh misalnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Baliho Banjar Mahfud, hanya Ganjar Mahfud yang diturunkan, tapi yang lain melanggar, didiamkan. Belasan alat peraga kampanye Baca Pres Ganjar Pranowo di Kota Pematang Siantar tiba-tiba saja. Dicopot petugas satu PP Kota Pematang Siantar hanya berselang beberapa jam sebelum Ganjar tiba di kota tersebut. Pencopotan APK Baca Pres viral di media sosial hingga menuai beragam komentar dari warganet. Sementara APK Baca Pres lain tetap terpasang dan tidak dicopot. Apa yang bisa kita lihat, harian media Indonesia kemarin sudah menyampaikan bahwa pemasangan Baliho Prabowo Gibran dilakukan oleh sejumlah oknum polisi. Kemarin malam, subuh-subuh ratusan truk ngangkut Baliho Gibran sepanjang Baniwangi jembar. Sudah rapi tinggal dipasang. Anda lihat nanti betapa seragam bentuk Baliho itu dan rapi. Tadi saya lihat ada banyak Baliho tapi nggak rapi, itu artinya dipasang oleh relawan. Dipasang oleh orang kampung pakai bambus biasa. Anda bayangkan dalam satu minggu ini, ini akan penuh dengan Baliho yang rapi. Siapa yang pasang itu? Pasti orang yang berseragam rapi. Saya bikin hitungan, kira-kira akan ada 15 juta Baliho seluruh Indonesia yang akan dipasang atas nama PSI. Untuk wajah seorang bocah. Ini serius. Ada berapa jumlah anggota PSI, bayangkan. Lebih banyak Baliho dari beranggotanya. Jadi dengan matematika kecil kita tahu bahwa ada penyerahan aparat. Sekarang Anda tanya pada serokaisan. Apa artinya solidaritas? Kalau untuk pasang Baliho aja, dia minta solidaritas aparat. Berdasarkan perintah bapaknya. Kita harus bikin hipotesis begitu. Karena kita gak mungkin kasih keterangan kalau begitu. 15 juta Baliho yang dipasang di seluruh Indonesia. Dipasang oleh Bandung-Bondawosa apa? Seluruh jin tomang. Ditambah dengan tuyul ancol. Gak bakal mampu. Masang 17-15 juta Baliho. Jadi pasti ada penyerahan aparat. Itu logikanya. Kau satanya lagi yang begitu. Bukan mudah kita tahu berapa banyak anggota PSI yang mampu pasang itu. Anggota PSI cuma ada di kota-kota besar sedikit. Dalam rangka kita bicara curang-curang, netral-netral gitu ya, kan kita juga bisa lihat. Nanti Bang Aiman jelaskan lah. Kenapa sih kemudian ada gelontoran Bansos yang waktu penyebarannya sama dengan waktu Pilpres 2024. Dari Januari sampai Juni gitu ya. Saya sih punya acara tanya tuh. Tapi mungkin Mas Aiman akan lebih lengkap menjelaskannya. Bantuan beras akan diperpanjang sampai 2022 tahun ke depan. 2023-2024. Sepanjang tahun pemilu akan ada bantuan beras 10 kilogram. Artinya kalian nanti di ganggang itu akan ada petugas datang bawa beras 10 kilogram dan logo seorang bocah nakal. Pasti itu terjadi. Keruntuhan demokrasi oleh karena itu diam bukanlah pilihan. Kita adalah pasangan ya, Ganjar Mahfud adalah pasangan yang saya sampaikan ini, yang paling taat hukum ya. Dalam artian bahwa kita ini Pak Mahfud kan teman-teman tahu. Pembongkar segala kenistaan, ketidakadilan, angkara murka. Ya ini yang kemudian kita perjuangkan. Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penyekuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memimpinkan. Kalau Indonesia melahirkan pemimpin karena kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu, maka Indonesia tidak akan pernah baik. Maka kepada siapapun yang ingin Indonesia ini baik. Mari kita laksanakan pemilu ini untuk memberikan kesempatan kepada rakyat secara bebas menemukan pilihannya sendiri. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tapi itu artinya bukan rakyat itu sama dengan Tuhan. Itu artinya Tuhan akan selalu membela rakyat yang memperjuangkan kebenaran. Itu arti Tuhan Populi, Fox D. Oleh sebab itu, siapapun yang melawan aspirasi rakyat, yang menekan-nekan rakyat dengan cara tidak fair, maka aspirasi masyarakat itu akan mencari jalannya sendiri untuk menuju kemenangannya. Ingat ini. Gambar wajah calon Presiden Ganjar Pranomo yang terpaca di tiang listrik di Congkel Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Berdasarkan video yang beredar, terlihat melintas truk bernamar polisi BK8130W, sehingga peristiwa itu diduga terjadi di wilayah Medan Sumatera Utara. Dalam video berdurasi 40 detik yang diterima Tempo pada Sabtu Siang 11 November 2023, anggota Satpol PP tampak mengoyak dan mendongkel poster Ganjar Pranomo dengan lingis. Laki-laki berkau Satpol PP dengan lengan pendek itu terlihat membersihkan poster-poster tertuliskan Ganjar untuk semua. Tuhanku, ya, rakyat dari tiang-tiang listrik di jalanan. Usai mencongkel poster Ganjar, laki-laki itu berlari kecil dengan tangan kiri memegang poster dan tangan kanan memegang lingis menuju truk yang berjalan pelan untuk diangkut. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranomo memberikan konfirmasi atas video tersebut. Tadung Mulya Lubis Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengatakan, dirinya mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang, menjaga integritas pemilu dan pilpres 2024. Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini, TPN Ganjar Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri. Kata Tadung Mulya Lubis dalam konferensi PES dan diskusi media bertajuk Perusahaan Baliho Ganjar di Sumut, yang digelar di media center TPN Ganjar Mahfud di rumah Cemara 19 Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu 11 November 2023. Todung mengatakan, TPN Ganjar Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara. Menurut Todung, kalau laporan tidak ditanggapi, berarti kesat mata ada ketidak netralan. TPN Ganjar Mahfud tidak mengancam, tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidak netralan aparat negara. Untuk itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintah untuk penjaga netralitas dan integritas pemilu, sebab di tangan mereka lah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat. Jangan anggap penyelesaian di bawah selu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang, karena rakyat punya memori, kata Todung. Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidak netralan aparat pasti nantinya akan bermuara di sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat, maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh. Todung mengatakan, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. Kami tidak ingin masyarakat menjadi divoidy society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas, kata Todung. Todung mengingatkan, kalau masyarakat terpecah terjadi, maka Indonesia mundur atau setback sangat jauh. Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak, ucap Todung dengan nada tegas. Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam peraksanaan pemilu dan Pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa. Kami sangat kesal dan marah. Begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi, kata Todung. Todung menyebutkan, dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada di mana-mana. Namun sayangnya, banyak baliho pasangan ganjar mafud yang diturunkan aparat kepolisian dan babinsa serta satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo Gibran yang dibiarkan. Ini a burst of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu, kata Todung. Selain itu, kata Todung, ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo Gibran. Menurut Todung, ini suatu hal yang kontras. Kenapa di satu sisi tidak boleh dan dikerjain dengan sistematis. Namun di sisi lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat. Ini jadi akan jadi noda dalam peraksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengalasi perlaksanaan pemilu 2024. Pungkas Todung.